Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahab, jumpa lagi di Agus Parawan Saya channel tutorial audio, video foto, dan sekilas info Oke sobatku, bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan saya tolafiat, mohon maaf layanan batin Mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan kita bisa jadi lebih baik lagi Oke, di kesempatan kali ini saya kembali update tutorial audio Bagaimana kita bisa mengedit audio Dengan menggunakan smartphone lewat aplikasi Lexis Audio Editor Oke sobatku, untuk konten-konten tentang Lexis Audio Editor ini Bisa sobatku juga explore di playlist saya Tutorial-tutorial audio lainnya apabila kita ingin mengedit file audio Dengan smartphone cukup praktis kita bisa lakukan di HP Android seperti ini Dengan menggunakan aplikasi Lexis Audio Editor yang bisa kita download langsung juga di Play Store Nah, di kesempatan kali ini bagaimana cara kita apabila ingin menggabungkan vokal kita dengan musik Kalau kita ingin membuat sebuah narasi ya dengan latar back sound Atau kita juga ingin mengisi suara kita pada musik minus one Atau kita ingin nyanyi, kita merekam vokal kita dengan latar musik yang sudah ada Sudah kita persiapkan Ini bisa dengan praktis kita juga lakukan di Lexis Audio Editor ini sob Nah, gimana caranya? Praktis banget Misalnya saya ada musik Kita punya musik seperti ini ya Kita punya musik seperti ini Misalnya anggap saja kita ingin mengisi vokal kita untuk bernyanyi Kita pengen ngebuat lagu Kemudian kita ingin mengisi vokal kita pada musik ini Contohnya musik ini ya Nah Dengan vokal yang akan kita isi itu misalnya Dan seterusnya Nah, begitu misalnya ya Gimana caranya kita bisa menggabungkan vokal kita itu dengan musik di Lexis Audio Editor ini Caranya gampang banget sob Oke Langsung saja caranya Karena disini kita tidak bisa mendapatkan interface Kalau di software yang lain Ada timeline yang bisa kita pergunakan untuk menaruh file audio File musik di track 1 Vokal kita di track 2 dan seterusnya Tapi kalau di Lexis Audio Editor ini kan cuma single wave nih Cuma interface untuk mengedit klip audio tunggal Musik ya musik saja Vokal ya vokal saja Nah, ajaibnya Lexis juga menyediakan dan tahu benar kebutuhan kita Bagaimana kalau kita punya musik Kita ingin nimpalin dengan vokal Gitu ya Caranya gampang saja Langsung saja Kita lihat Ini perhatikan Titik 3 di atas ini Kita klik aja Kemudian disini ada import mix Kita klik Oh, sorry Import mix Kita klik Nah, kemudian disini ada Load playback sound Nah Kita klik Load playback sound Kita mengambil file tempat kita menaruh file atau klip audio musik kita Kita ingat ya Kita taruhnya di mana Oke, ini storage emulated music beat scene music Misalnya ya tempatnya disini Nah, disini akan tersedia musik-musiknya Misalnya kita buka Kita cari musik kita itu judulnya groovy Kita centang Baru kita klik tinggal di klik open Nah, sudah terbuka dia Untuk mengisi vokal kita disini Recordnya sudah standby Ada sedikit lapisan hijau-hijau tipis gitu ya Kalau kita benar-benar perhatikan ini Tombol recordnya ini sudah ada Lapisan kayak berwarna hijau-hijau tipis gitu Itu artinya sudah standby untuk merekam vokal kita Begitu kita tekan record Suara musiknya langsung terdengar sob Disitu juga lah kita bisa langsung nyanyi Oke, kita masukkan vokal kita Contoh ya Langsung ya Kita record Klik record Nah, kita klik stop Ters Nah, maka Hasil yang akan keluar di Lexis Audio Auditor ini Kita play Kita preview Kita play Nah, oke ya sob Sudah ada di sana vokal kita Pada saat kita klik record tadi Juga merekam vokal kita Jadi sekaligus dengan musiknya Oke, kalau di hasil ini Kelihatannya vokalnya masih terlalu ketinggalan ya Kalah dengan suara musiknya Caranya Waktu kita merekord Kita kecilin aja volume di HP kita Nah, seperti itulah ya Oke, kira-kira setengah Lebih sedikit saja Nah, supaya musiknya tidak terlalu besar ya Vokal kita juga nanti masih akan terdengar dengan lebih jelas Oke Kita record Oke, setelah musiknya habis Kita tekan Kita tekan aja stop Nah, kita preview Nah, simple sekali ya sob Disini tinggal kita hapus aja tadi Yang kata-kata kita tadi di belakang Kita geser pembatas depannya ke sini Kita gerakkan pembatas belakangnya di sini Sudah muncul kayak Lapisan tipis warna coklat ini Kita sudah siap mendelatenya Kita klik titik 3 di atas Tinggal tekan delete Oke, nah sudah terhapus Oke, kita kembalikan ke depan Nah, mudah banget kan sob Cara memasukkan atau menggabungkan vokal dengan musik Di Lexis Audio Auditor ini Dan kalau kita monitor suara musiknya itu masih suara asli ya sob Bukan suara keluaran dari speaker Tapi memang dia suara musik dengan kualitas yang asli dari source-nya Jadi jangan khawatir Cuman vokal kita memang terekam lewat mic yang ada di HP kita aja Nah, bagaimana cara kita mensiasati Supaya lagu atau suara kita menjadi lebih bagus Dengan beberapa fitur yang lain Misalnya kita bisa manfaatkan efek Di sini ada equalizer, noise reduction, dan lain-lain Supaya suara kita menjadi lebih bagus Oke, demikian dulu tutorial singkat dan sederhana ini Mudah-mudahan bermanfaat Bagaimana cara menggabungkan vokal dengan musik Dengan Lexis Audio Auditor Pada saat kita akan mendaber suara Pada saat kita akan mengisi sebuah lagu Mengisi vokal untuk nyanyi Yang semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi ya sob Di konten-konten berikutnya Berbagi kebaikan akan mendapatkan kebaikan Insya Allah Amin Wassalamualaikum And see you Assalamualaikum